Intro Sat Bin Mas Pol Restebo, Sambangi Sentra Komunikasi Mitra Polri atau SENKOM di Desa Tegal Arum, Unit 5, Kecamatan Rimbu Gujang pada Rabu siang untuk memberikan penyuluhan. Dalam bin luh tersebut, Kasat Bin Mas Pol Restebo Ibtu Agung Purwanto menyampaikan beberapa hal diantaranya apa-apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab SENKOM di tengah masyarakat. Kepada seluruh SENKOM agar tidak membuat berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Karena bisa dituntut sesuai hukum tentang Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 dan dapat dipenjara selama 9 tahun. Dengan kegiatan ini, diharapkan kepada seluruh anggota SENKOM agar dapat menyampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk dapat menjaga diri dari hal-hal yang bersangkutan dengan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Dapat meningkatkan kegiatan poskamling di desanya masing-masing, agar terciptanya harkam tipmas yang aman dan kondusif. Dari Jambi, Brip KMH Siagian Kanit Bin Polmas Polrestebo, Salam Triberata.